Intro Bismillahirrahmanirrahim Mayahdihillahu fahuwal muhtad Wa mayudlil falan tajidalahu waliyam murshida Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh Salallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin layumiddin Amma ba'du kaum muslimin, para pemirsa Salam TV dimanapun berada Kembali lagi kita melanjutkan pengajian kita Acara kita di dalam pembahasan syarah kitab Tauhid Tentunya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sampai pada kesempatan kali ini Allah masih berikan kita banyak nikmat Yang dengan nikmat-nikmat tersebut Kita bisa terus at-tawasi bilhaq Wa at-tawasi bis-saber Bisa saling memberikan nasihat Saling berwasiat untuk kebenaran Demikian pula saling berwasiat untuk kesabaran Maka ini merupakan nikmat yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang sepantasnya kita syukuri Agar kiranya Allah subhanahu wa ta'ala melanggengkan Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita Demikian pula kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad SAW Kepada para sahabatnya, para keluarganya Serta orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat kelak Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa Bersemangat mempelajari agama Islam Bersemangat mempelajari sunnah-sunnah Nabi Demikian pula bersemangat mengamalkannya Serta mendakwahkannya di tengah-tengah umat amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bosan-bosan kita mengatakan dan mengulangi Bawasannya materi kita Pembahasan kita merupakan pembahasan yang besar Pembahasan yang agung Yang selayaknya setiap orang, setiap muslim Memberikan perhatian yang besar terhadapnya Karena dia berkaitan tentang fondasi Islam Ya Permasalahan ataupun materi tawhid Materi akidah merupakan materi yang fondasi sifatnya Seperti bangunan Setelah seseorang ingin membesarkan bangunan Maka yang paling utama Dia kokohkan, dia kuatkan terlebih dahulu fondasinya Demikianlah seorang muslim Ketika hidup di dunia ini Maka dia yang paling utama itu Dia kokohkan terlebih dahulu tawhidnya Akidahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Dia bisa terus beramal Melakukan kebaikan-kebaikan Dan semua itu akan dianggap oleh Allah subhanahu wa ta'ala Akan diberikan balasan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Namun apabila fondasinya tidak benar Fondasinya kropos Imannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala bermasalah Maka amalan sebanyak apapun tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Disebutkan di dalam Al-Quran Bahasanya Allah Tidak akan menerima Amalan-amalan orang-orang yang Kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah jadikan kelak amalan mereka itu Seperti debu-debu yang berterbangan Mereka orang-orang yang kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Juga melakukan amalan Ya mereka melakukan perbuatan yang baik Ya mereka berharap diberikan balasan Akan tetapi fondasi mereka salah Fondasi mereka tidak benar Sehingga Allah pun jadikan amalan mereka itu Tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karenanya Sebagai seorang muslim Yang ingin amalannya itu dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ingin mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat Maka dia perbaiki fondasinya Ya perbaiki tauhidnya Akidahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya Pemirsa salam tipi yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pertemuan sebelumnya telah kita bahas secara panjang lebar Yang berkaitan tentang sihir Ya praktek sihir Yang merupakan Salah satu praktek kesyirikan Ya Karena Praktek sihir ini Ya Menggunakan bantuan jin Ya Seorang penyihir itu Dia bisa melakukan aksinya Ya Bisa membuat orang sakit Bisa membuat orang Ya Meninggal dunia Bisa memisahkan hubungan antara suami dan istri Itu semua dengan bantuan jin Ya Pada kesempatan kali ini Pembahasan kita berkaitan tentang Perdukunan Ya Dan ini juga termasuk ke dalam Praktek Ya Kesyirikan Ya Penulis Membawakan satu judul ini Bap maja'afil kuhani wa nahuihim Pembahasan tentang kuhan Yaitu jama' daripada kahin dukun Dan yang semisal dengan mereka Dikatakan oleh para ahli ilmu Kenapa pun nulis Membawakan Ya materi ini setelah Ya materi sihir Karena Antara keduanya itu ada Persamaan Antara sihir dan praktek Perdukunan Ya dikatakan bahwasannya Kedua praktek ini Di dalam melaksanakan Ataupun melakukan aksinya Sama-sama Menggunakan Bantuan jin Ya baik sihir Maupun perdukunan Sama-sama Ya menggunakan Bantuan jin Bedanya kalau sihir Ya Itu memohon Bantuan jin Untuk melukai Orang lain Ya Untuk memisahkan Orang lain Ya Ada pun Di dalam Masalah perdukunan ini Maka Si dukun ini Menggunakan Atau meminta Bantuan jin Untuk Mengetahui Hal-hal yang Goib Ya perkara-perkara Yang Goib Yang tidak Diketahui Baik itu perkara Yang telah Lalu Ataupun perkara Yang akan Datang Meramalkan Sesuatu yang Akan Datang Ya Jadi disitu Letak Perbedaannya Sama-sama Menggunakan Bantuan jin Bantuan jin Hanya saja Di dalam Sihir ini Untuk Melukai Membunuh Orang lain Ataupun Memisahkan Hubungan Antara Suami dan Istri Ada pun Di dalam Praktek Perdukunan Dia lebih Kepada Ingin Mencari Hal-hal Yang Goib Yang Tidak Diketahui Oleh Manusia Normal Ya Maka Dia pun Akan Meminta Pertolongan Kepada Jin Untuk Mengetahui Dan Mengabarkan Perkara-perkara Goib Itu Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebagaimana telah kita Sering Sampaikan Bahwasannya Terkadang Apa yang Disampaikan Oleh Penyihir Ataupun Dukun Itu Benar Adanya Sesuai Dengan Kenyataan Apa yang Mereka Kabarkan Terkadang Itu Benar Sesuai Dengan Yang Diramalkan Itu Karena Memang Mereka Itu Meminta Bantuan Jin Dan Jin Itu Terkadang Memang Benar Mendapatkan Berita Itu Di Langit Sebagaimana Telah kita Sebutkan Di Dalam Hadis Bahwasannya Para Jin Itu Ketika Mereka Mencuri Berita Dari Langit Mereka Bersusun Susun Artinya Bertumpuk Untuk Bisa Mencapai Ke Langit Untuk Mencuri Dengar Berita Yang Disampaikan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Atas Langit Sana Maka Kita Akan Sebutkan Bagaimana Historis Jin Ini Bisa Mencuri Berita Yang Ada Di Langit Yang Pertama Sebelum Zaman Nabi Sallallahu Wai Sallam Sebelum Zaman Kenabian Nabi Sallallahu Wai Sallam Artinya Sebelum Diturunkannya Wahyu Al-Quran Maka Maka Pada Waktu Itu Pada Zaman Itu Pencurian Berita Itu Sangat Banyak Sangat Masif Ya Sehingga Sangat Banyak Kabar-kabar Dari Dukun Itu Benar Ya Karena Memang Pencurian Berita Pada Zaman Itu Sangat Banyak Jin Jin Mencari Dan Mencuri Berita Di Langit Sangat Banyak Sekali Ini Adalah Pasir Yang Pertama Pasir Sebelum Masa Kenabian Nabi Sallallahu Wala Sallam Dimana Pencurian Berita Sangat Banyak Sekali Dilakukan Oleh Para Jin Kemudian Pasir Yang Berikutnya Yaitu Pasir Kenabian Di Masa Zaman Nabi Sallallahu Wala Sallam Dimana Wahyu Masih Turun Wahyu Turun Kepada Nabi Sallallahu Wala Sallam Maka Disebutkan Oleh Para Ulama Pada Masa Ini Pada Pasir Ini Tidak Ada Pencurian Yang Dilakukan Oleh Jin Terhadap Berita-berita Yang Ada Di Langit Allah Sebutkan Itu Di Dalam Al-Quran Bahasanya Para Jin Mengatakan Ketika Mereka Menaiki Langit Itu Mereka Mendapati Disana Penjaga-penjaga Yang Sangat Banyak Mereka Mereka Mendapati Disana Banyak Senjata-senjata Yang Akan Dilemparkan Kepada Pencuri-pencuri Berita Itu Di dalam Surat Jin Itu Allah Subhanahu Wattal Kabarkan Bahwasannya Tadkala Mereka Jin Itu Berusaha Mencuri Dengar Berita Yang Ada Di Langit Mereka Mendapati Langit Itu Penuh Dengan Penjaga-penjaga Dan Penuh Juga Dengan Senjata-senjata Yang Akan Dilemparkan Kepada Mereka Senjata-senjata Itu Adalah Benda-benda Langit Karena Benda-benda Langit Itu Salah Satu Fungsinya Adalah Untuk Melempari Itu Para Syaiton Dan Jin Itu Jadi Ini Adalah Masa Yang Kedua Masa Dimana Para Jin Itu Tidak Bisa Mencuri Berita Yang Ada Di Langit Allah Jaga Kemudian Pase Yang Ketiga Yaitu Pase Setelah Zaman Nabi S.A.W. Maka Disebutkan Oleh Para Ulama Pase Ini Ada Pencurian Berita Di Atas Langit Akan Tetapi Tidak Sebanyak Di Pase Yang Pertama Bahkan Disebutkan Hampir Hampir Tidak Bisa Mereka Mencuri Namun Demikian Tetap Ada Yang Tercuri Namun Tidak Sebanyak Yang Pertama Jadi Ini Adalah Tiga Pase Dimana Jin Jin Itu Mencuri Berita Yang Ada Di Langit Lantas Lantas Mereka 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 Mengabarkannya Kepada Para Penyihir Ataupun Para Dukun Yang Mana Mereka Para Dukun Meminta Pertolongan Kepada Kepada Para Jin Ini Pemirsa Salam TV Yang Dimuliakan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Kita Sebutkan Orang-orang Yang Meminta Bantuan Jin Siapapun Namanya Siapapun Gelarnya Ketika Mereka Meminta Bantuan Jin Dan Jin Itu Tidak Akan Membantu Mereka Kecuali Dengan Balasan Artinya Mereka Itu Harus Dipatuhi Jin Itu Harus Dituruti Permintaan Mereka Harus Ditaati Maka Apabila Ketaatan Itu Dipalingkan Kepada Jin Disinilah Letak Kekufuran Mereka Disinilah Letak Kesirikan Mereka Itu Insya Allah Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Jidah Berikut Alhamdulillah Wassalatu Wassalamuala Rasulillah Amma Ba'du Para Pemirsa Pemerhati Salam TV Dimanapun Berada Yang Insya Allah Dimuliakan Al-Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pengajian Kita Di Dalam Pembahasan Syarah Kitab Tauhid Tema Kita Pada Kesempatan Gali Ini Berkaitan Tentang Dukun Ataupun Yang Semisal Dengan Mereka Setelah Kita Sebutkan Bahwasannya Praktek Dukun Ini adalah Praktek Kesirikan Yang Mana Mereka Meminta Bantuan Jin Ya Di Dalam Aksinya Untuk Mengetahui Ataupun Mengabarkan Hal-hal Yang Ghoib Hal-hal Yang Tidak Diketahui Manusia Secara Panja Indra Itu Adalah Maksud Daripada Ghoib Artinya Yang Tidak Diketahui Tidak Bisa Dilihat Tidak Bisa Didengar Oleh Panja Indra Manusia Jadi Itu Adalah Maksud Daripada Perdukunan Tadi Yaitu Suatu Praktek Kesirikan Dimana Seorang Meminta Bantuan Kepada Jin Untuk Mengabarkan Kepadanya Hal-hal Yang Ghoib Bisa Itu Masalah Yang Telah Lalu Ataupun Meramalkan Hal-hal Yang Yang Akan Datang Dan Tentunya Jin Dia Tidak Akan Mau Membantu Manusia Kecuali Jin Itu Meminta Syarat-syarat Agar Kiranya Dia Dipatuhi Karena Jin Juga Ketika Dia Melakukan Aksinya Mau Membantu Karena Dia Ingin Mencari Teman Untuk Menjerumuskan Kepada Bersama Dengan Dia Demikian Jadi Itu Adalah Praktik Perdukunan Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Kita Akan Sebutkan Beberapa Dalil Yang Dibawakan Oleh Penulis Yang Berkaitan Tentang Tema Kita Pada Kesempatan Kali Ini Yang Pertama Rawa Muslimun Fis Sahihihi An Ba'di Azwaj Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam An Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Aqal Man Ata Arrafan Fasa'alahu An Shai'in Fasaddaqahu Lam Tukballahu Salatun Arba'ina Yawman Dilihatkan oleh Imam Muslim Di dalam Kitab Sahihnya Dari Beberapa Istri Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Langsung Dari Nabi Sallallahu Wasallam Bahwasannya Beliau Pernah Bersabda Barang Siapa Yang Mengetahui Ataupun Mendatangi Dukun Orang Pintar Orang Yang Mengetahui Hal-hal Yang Gaib Kemudian Dia Membenarkan Ataupun Bertanya Kepadanya Lantas Kemudian Dia Benarkan Apa Yang Disampaikannya Lam Tukballahu Solatun Arba'ina Yawman Dia Tidak Akan Diterima Darinya Solatnya Itu Empat Puluh Hari Ya Di dalam Lafaz yang Lain Tanpa Menyebutkan Fasaddaqahu Dia Datang Saja Ke Dukun Lantas Dia Bertanya Sudah Sampai Situ Solatnya Tidak Diterima Selama Empat Puluh Hari Artinya Solatnya Itu Tidak Diberikan Pahala Allah Subhanahu Wata'ala Dia Tetap Wajib Melaksanakan Solat Itu Di Empat Puluh Hari Itu Akan Tetapi Solatnya Itu Tidak Dianggap Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Tidak Dihitung Dan Tidak Diberikan Balasan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ya Tentunya Perbuatan Itu Sangatlah Tercelang Yaitu Mendatangi Dukun Ya Kalau kita Melihat Hari Ini Praktek Ini Tersebar Di Masyarakat Ya Mungkin Namanya Berbeda-beda Dari Satu Desa Ke Desa Lain-lain Dari Satu Kampung Ke Kampung Yang Lain Itu Mungkin Ya Mereka Menamai Melebeli Orang Itu Beda-beda Mungkin Sebagian Tempat Dinamakan Dukun Sebagai Tempat Sebagian Tempat Dinamakan Paranormal Sebagian Tempat Dikatakan Misalnya Ahli Ilmu Putih Dan Lain Sebagainya Akan Tetapi Hakikatnya Mereka Tadkala Mengetahui Ilmu Yang Ghaib Ya Maka Mereka Itu Sama Saja Karena Ilmu Ghaib Itu Itu Tidak Ada Yang Mengetahui Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Ilmu Ghaib Itu Tidak Ada Yang Mengetahui Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kapan Terjadinya Hari Kiamat Ya Kapan Seseorang Itu Meninggal Siapa Jodohnya Bagaimana Rizkinya Ilmu Ghaib Yang Tidak Ada Yang Mengetahuinya Ya Kecuali Orang-orang Yang Telah Allah Sampaikan Kepadanya Daripada Rasul-Rasulnya Ya Karena Sebagian Rasul itu Mereka Mengetahui Perkara Yang Ghaib Tentunya Setelah Mendapatkan Informasi Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pada Dasarnya Mereka Juga Tidak Mengetahui Ya Sehingga Apabila Ada Orang Sekarang Mengetahui Ilmu Yang Ghaib Perkara Yang Tidak Diketahui Lantas Mereka Pun Mengetahui Mereka Mengklaim Ayat Ayat Yang Berkaitan Tentang Ini Yang Berkaitan Tentang Bahwasannya Semua Perkara Ghaib Itu Tidak Ada Mengetahui Kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Tadkala Ada Orang Yang Mengetahui Perkara Yang Ghaib Sungguh Dia Telah Mendustakan Ayat Dalam Al-Quran Maka Disebutkan Di dalam Hadis Ini Yang Datang Kepada Dukun Tadi Kemudian Dia Tanya Sudah Sampai Situ Saja Tidak Diterima Solatnya Empat Puluh Hari Padahal Solat Merupakan Ibadah Yang Besar Ibadah Yaumiyah Harian Yang Tentunya Setiap Kita Berharap Mendapatkan Balasan Yang Besar Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bagaimana Jadinya Apabila Empat Puluh Hari Dia Tetap Ruku Dia Tetap Sujud Akan Tetapi Tidak Dibalas Oleh Allah Subhanahu Maka Para Ulama Mengklasifikasikan Ataupun Merincikan Ada Beberapa Keadaan Seseorang Mendatangi Dukun Beberapa Keadaan Seseorang Mendatangi Dukun Keadaan Yang Pertama Seseorang Mendatangi Dukun Tujuannya Itu Untuk Mendebat Dia Untuk Mendakwa Dia Dan Untuk Membongkar Kesesatannya Maka Ini Disebutkan Oleh Para Ulama Dibolehkan Dan Bahkan Terkadang Bisa Diwajibkan Apabila Tujuannya Untuk Membasmi Ini Untuk Membongkar Kesesatannya Maka Yang Ini Dibolehkan Tentunya Kepada Orang-orang Yang Telah Memiliki Ilmu Memiliki Kekuasaan Memiliki Kekuatan Tidak Sembarangan Juga Ini Adalah Keadaan Pertama Ketika Seseorang Mendatangi Dukun Tujuannya Untuk Membongkar Kesesatannya Itu Agar Kiranya Tidak Ada Lagi Praktek Itu Disitu Agar Kiranya Manusia Tidak Tertipu Dan Seterusnya Kemudian Keadaan Yang Berikutnya Seseorang Mendatangi Dukun Sekedar Untuk Datang Saja Untuk Bertanya Tanya Saja Untuk Ziarah Saja Tidak Ada Maksud Yang Lain Maka Ini Keadaan Yang Kedua Ini Solat Tidak Diterima Selama Empat Puluh Malam Atau Empat Puluh Hari Sekedar Datang Saja Dan Bertanya Sudah Keadaan Yang Berikutnya Dia Datang Bukan Tujuan Untuk Berda'wah Untuk Menjelaskan Kesehatan Bukan Akan Tetapi Dia Datang Bertanya Dan Membenarkan Apa Ucapannya Artinya Dia Mencari Informasi Ingin Mengetahui Hal-hal Yang Ngaib Dengan Perantara Dukun Ini Maka Dikatakan Oleh Para Ulama Yang Demikian Ini Telah Kufur Telah Keluar Dari Islam Karena Dia Mempercayai Praktek Ini Mempercayai Dia Akan Memberikan Informasi Informasi Ghaib Yang Tidak Diketahui Oleh Makhluk Kecuali Allah Subhanahu Wata'ala Saja Pemirsa Salam TV Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Ada Tiga Keadaan Tadi Seseorang Mendatangi Dukun Yang Pertama Tadi Itu Dibolehkan Dengan Tujuan Untuk Membongkar Kesesatannya Kekupurannya Kesirikannya Tentunya Orang-orang Yang memiliki Keilmuan Dan Kekuatan Dan Yang Kedua Ini Terlarang Yaitu Ketika Dia Datang Sekedar Datang Saja Dan Bertanya Tanya Ataupun Dia Datang Memang Tujuannya Untuk Mencari Informasi Mencari Hal-hal Yang Ghaib Ingin Mengetahui Siapa Pasangannya Jodohnya Ingin Mengetahui Kapan Hari Kiamat Dan Seterusnya Maka Itu Adalah Kekufuran Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan Oleh Allah Kita Akan Bacakan Kembali Dalil Yang Berikutnya Barang Siapa Mendatangi Kahin Dukun Yang Mengetahui Ilmu Ghaib Lantas Kemudian Dia Membenarkan Dukun Itu Sungguh Dia Telah Kufur Terhadap Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Kita Muhammad Yaitu Al-Quran Al-Karim Karena Jelas Di Dalam Al-Quran Itu Bahwasannya Orang Ataupun Yang Mengetahui Ilmu Ghaib Itu Hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Perkara Perkara Yang Ghaib Baik Itu Yang Telah Lalu Ataupun Yang Akan Datang Ini Hanyalah Allah Yang Mengetahuinya Apabila Ada Seseorang Meyakini Ada Selain Allah Yang Mengetahui Perkara Ghaib Sungguh Dia Telah Mendustakan Ayat Al-Quran Mendustakan Apa Yang Dilah Diturunkan Allah Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Maka Seorang Muslim Seharusnya Adalah Dia Meyakini Ini Yang Pertama Bahwasannya segal Sesuatu Yang Ghaib Itu Hanya Allah Yang Mengetahuinya Ini Harus Kita Yakin Siapapun Di Muka Bum Ini Tidak Ada Yang Mengetahuinya Ini Harus Kita Yakin Keyakinan Kepada Kepada Ini Merupakan Keyakinan Kepada Al-Quran Kalau Kita Beriman Kepada Al-Quran Yang Merupakan Kalam Allah Kita Harus Beriman Terhadap Kaedah Ini Bahwasannya Tidak Ada Yang Mengetahui Perkara Yang Gaib Kecuali Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Kita Serahkan Semua Itu Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Terhadap Hal-hal Yang Misalnya Yang Akan Datang Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Bahasanya Allah Telah Mentakdirkan Segala Sesuatu Kenapa Kita Mesti Takut Ya Rizki Kita Jodoh Kita Siapa Anak Kita Dimana Kita Meninggal Dan Seterusnya Semua Itu Telah Dicatat Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Kita Hanya Menjalani Dan Kita Diperintahkan Untuk Melakukan Yang Terbaik Sebagai Bentuk Tawakal Kita Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Yaitu Kita Bersandar Kepada Allah Di Satu Waktu Kita Mengambil Sebab Kita Berusaha Melakukan Yang Terbaik Menjalankan Perintah Allah Subhanahu Wa ta'ala Dan Meninggalkan Segala Yang Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala Inilah Orang Yang Bertawakal Ya Dia Bergantung Kepada Allah Bersandar Kepada Allah Terhadap Hal-hal Yang Akan Datang Ya Dan Di Satu Waktu Dia Berusaha Dia Berjalan Dia Melakukan Yang Terbaik Dia Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Untuk Mendapatkan Hasil Yang Dia Inginkan Insyaallah Akan Kita Sambung Pembahasan Ini Setelah Berikutnya Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasul Allah Amma Ba'du Pemirsa Salam TV Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kembali Kita Melanjutkan Pembahasan Kita Masih Di Dalam Tema Praktek Perdukunan Telah Kita Sebutkan Tadi Beberapa Dalil Yang Menjelaskan Tentang Ancaman Bagi Orang-orang Yang Mendatangi Dukun Yang Pertama Telah Kita Bacakan Bahasanya Orang Yang Mendatangi Dukun Itu Tidak Diterima Sholat Yang 40 Hari Artinya Dia Bukan Tidak Sholat Sholat Dia Tetap Wajib Dia Tetapi Sholat Tidak Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Yang Berikutnya Kita Bacakan Bahasanya Orang Yang Mendatangi Dukun Lantas Dia Bertanya Dan Membenarkan Berita Dari Dukun Itu Sungguh Dia Telah Kafir Kepada Apa Yang Diterunkan Kepada Nabi Kita Muhammad Sallallahu Sallam Artinya Dia Telah Mengingkari Apa Al-Quran Karena Orang Yang Beriman Kepada Al-Quran Dia Tidak Akan Mencari Dan Bertanya Tanya Tentang Perhara Yang Ghaib Karena Itu Adalah Urusan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Orang Yang Beriman Tidak Sibuk Dia Mencari Sana Mencari Sini Menjumpai Orang Yang Dikatakan Orang Pintar Paranormal Dia Tidak Sibuk Seperti Itu Karena Dia Beriman Semua Yang Ghaib Allah Yang Mengetahui Kalaupun Ada Orang Yang Mengetahui Itu Atas Bantuan Jin Kau Muslimin Yang Dirahmati Tentu Praktek Ini Praktek Yang Tersebar Di Masyarakat Ini Harus Kita Katakan Bahkan Sebagian Masyarakat Itu Menganggap Hal Ini Adalah Hal Yang Lumrah Yang Biasa Saja Bagaimana Kita Katakan Demikian Sangat Mudah Kita Mencari Dukun Itu Hampir Di Setiap Tempat Ada Karena Dianggap Hal Yang Lumrah Hal Yang Biasa Karena Memang Sebagian Dukun Ini Berpenampilan Islami Membacakan Ayat Dan Sebagainya Sehingga Banyak Orang Yang Tidak Memiliki Ilmu Terjebak Terjerumus Dia Kedalam Perdukunan Ini Karena Tidak Memiliki Ilmu Tidak Memiliki Pemahaman Dia Menganggap Itu Hal Yang Syari Karena Memang Dukunnya Itu Berpakaian Islami Dan Seterusnya Padahal Dia Mengetahui Hal Yang Goy Dan Tentunya Para Dukun Ini Banyak Cara Mereka Untuk Mengelabuhi Ataupun Mencari Orang Orang Yang Akan Bertanya Dengannya Mungkin Mereka Berusaha Mengetahui Perkara-perkara Dengan Bertanya Tanggal Lahir Ataupun Melihat Garis Telapak Tangan Atau Mereka Menggaris-gariskan Tanah Di Muka Bumi Sehingga Mereka Meramal Dan Beda-beda Di Setiap Tempat Jadi Itu Merupakan Praktik Kesirikan Dimana Kesirikannya Karena Mereka Para Dukun Itu Tidak Akan Bisa Mengetahui Perkara Yang Grib Kecuali Dengan Bantuan Jin Dan Jin Itu Tidak Akan Melaksanakan Aksinya Kecuali Dia Meminta Syarat-syarat Yang Wajib Dilakukan Oleh Dukun Ini Maka Disitulah Letak Kesalahannya Tadkala Dukun Ini Memalingkan Ketaatan Kepada Allah Yang Seharusnya Murni Kepada Allah Dialihkan Sebagian Kepada Para Jin Disinilah Letak Kesirikannya Ya Kau Muslimin Pemirsa Salam TV Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kembali Kita akan Membacakan Hadis Yang Dibawakan Oleh Muallib Penulis Hampir Sama Dengan Hadis Sebelumnya Bahasanya Barang siapa Yang mendatangi Arraf Orang Pintar Juga Atau Dukun Kemudian Dia pun Membenarkan Apa yang Diucapkannya Sungguh Dia telah Kufur Terhadap Apa yang Diturunkan Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Wala Wasallam Ya Kemudian Wa'an Imran Ibn Hussein Marfu'an Ya Dari Imran Ibn Hussein Secara Marfu' Laisa Minna Man Tatayyara Aw Tutuyyira Lahu Ya Bukan Dari Golongan Kita Bukan Dari Golongan Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Barang Siapa Itu Yang Melakukan Praktek Tatayyur Atau Dipraktek Untuknya Ya Disebutkan Oleh para Ulama Apabila Ada Sigo Seperti Ini Laisa Minna Bukan Dari Golongan Kita Bukan Dari Golongan Kami Maka Ini Menunjukkan Dosa Besar Ya Perbuatan Yang Setelahnya Itu Menunjukkan Perbuatan Itu Dosa Yang Besar Disebutkan Disini Laisa Minna Man Tatayyara Aw Tutuyyira Lahu Bukan Dari Golongan Kita Orang Yang Bertatayur Atau Minta Ditatayurkan Ya Tatayur Itu Adalah Anggapan Sial Ya Ataupun Sikap Pesimis Terhadap Sesuatu Yang Dilihat Ataupun Didengar Ya Ini Adalah Tatayur Ya Menganggap Sial Ataupun Pesimis Terhadap Sesuatu Yang Dilihat Ataupun Yang Didengar Ya Seperti Misalnya Seseorang Ketika Ingin Keluar Rumah Ya Menggunakan Kendaraan Kemudian Beberapa Meter Dari Rumah Dia Melihat Ada Seekar Ular Yang Melintas Di Jalan Lantas Dia Pun Pesimis Dan Menggagalkan Ya Usaha Dia Mau Keluar Tadi Maka Ini Telah Bertatayur Karena Dia Menganggap Ada Sial Ketika Dia Melihat Hal Tersebut Ya Maka Kata Nabi Orang Yang Demikian Ini Bukan Dari Golongan Kita Yang Melakukan Praktek Tatoyur Ya Menganggap Sial Dengan Apa Yang Dilihat Ataupun Apa Yang Didengar Ya Sebagian Orang Ketika Mendengar Ada Suara Burung Tertentu Di Atas Rumahnya Dia Mulai Takut Kalau Kalau Disana Ada Yang Meninggal Salah Satu Dari Keluarganya Beranggapan Sial Dengan Suara Burung Tertentu Ini Juga Tatoyur Ya Ataupun Ketika Seseorang Ya Menggunakan Angka Tertentu Merasa Angka Ini Angka Yang Baik Sedangkan Angka Ini Adalah Angka Yang Buruk Menganggap Sial Angka Sesuatu Angka Maka Dia Juga Bertatayur Ya Maka Kata Nabi Itu Bukanlah Dari Golongan Kita Kemudian Yang Berikutnya Ataupun Orang Yang Melakukan Perbuatan Perdukunan Atau Minta Perdukunan Ini Juga Bukan Dari Golongan Nabi Sallallahu Wala Sallam Melakukan Praktek Atau Minta Dilakukan Praktek Ya Melakukan Praktek Perdukunan Atau Minta Praktek Perdukunan Ini Berbeda Tapi Sama Hukumnya Bukan Dari Golongan Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Atau Sahara Atau Suhera Lahu Atau Dia Melakukan Perbuatan Sihir Ataupun Dia Minta Dibuatkan Sihir Ini Juga Bukan Dari Golongan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Barang Siapa Yang Mendatangi Kahin Orang Yang Mengetahui Ilmu Gaib Lantas Kemudian Dia Membenarkan Beritanya Fakadaka Farabi Ma Unzila Ala Muhammad Sungguh Dia Telah Kufur Terhadap Apa Yang Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Ya Tentunya Di dalam Hadis Yang Cukup Panjang Ini Ada Ancaman Yang Besar Yang Menunjukkan Atas Keharaman Perbuatan Ini Yang Pertama Tadi Yang Berkaitan Tentang Tatayur Kemudian Berkaitan Tentang Perdukunan Kemudian Tentang Sihir Dan Mendatangi Dukun Ya Empat Perkara Ini Adalah Empat Perkara Yang Sangat Berbahaya Yang Disebutkan Yang Melakukannya Itu Bukan Dari Golongan Nabi Sallallahu Wala Sallam Kalau Bukan Dari Golongan Nabi Dari Golongan Siapa Lagi Sementara Di Akhirat Yang Benar Itu Adalah Golongan Nabi Sallallahu Wala Sallam Ya Golongan Nabi Yang Yang Akan Ditolong Oleh Allah Sallallahu Wata'ala Selain Mereka Itulah Mereka Yang Telah Melakukan Perbuatan Ini Mereka Termasuk Orang Selain Golongan Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Ya Kewajiban Kita Seorang Muslim Ya Orang Yang Mendapatkan Atau Memiliki Ilmu Dia Berdakwah Di Tengah Tengah Umat Menjelaskan Bahayanya Praktek Ini Ya Karena Praktek Ini Telah Dianggap Lumrah Praktek Yang Biasa Biasa Saja Ya Mau Melakukan Hajatan Memilih Hari Yang Bagus Datang Kedukun Ya Mau Memberi Nama Anak Datang Kedukun Ya Mau Mencalonkan Untuk Melakukan Ya Atau Menjadi Pemimpin Suatu Tempat Datang Kedukun Ya Ya Mengetahui Jodoh Mendatangi Dukun Walaupun Mereka Mereka Meyakini Itu adalah Dukun Ya Walaupun demikian Tetap Didatangi Ya Tahu Mereka Itu Dukun Akan Tetapi Hakikat Itu Mereka Tidak Tahu Maksudnya Bahaya Perdukunan Itu Mereka Tidak Tahu Ada pun Katanya Itu Mereka Tahu Itu Adalah Dukun Dan Itu Bukan Suatu Yang Ditutup Tutupi Lagi Tidak Ya Sipulan Itu Dukun Sipulan Itu Dukun Akan Tetapi Mereka Tidak Mengetahui Hakikatnya Hukumnya Bahayanya Itu Mereka Tidak Mengetahuinya Maka Kewajiban Seorang Muslim Yang Telah Allah Berikan Ilmu Dia Da'wahi Ya Kalau Ingin Mengetahui Hal-hal Yang Ghaib Itu Surahkan Saja Kepada Allah Subhanahu Tidak Ada Juga Faedah Kita Mengetahuinya Ya Kerajatan Datang Kedukun Sudah Lakukan Saja Pada Hari-hari Yang Yang Kita Hendaki Ya Karena Pada Dasarnya Semua Hari Itu Baik Ya Justru Orang-orang Yang Mencelah Hari-hari Tertentu Mencelah Waktu-waktu Tertentu Telah Mendapatkan Ancaman Ya Ancaman Dari Allah Subhanahu Atul Karena Pada Dasarnya Tidak Ada Zaman Yang Buruk Tidak Ada Waktu Yang Buruk Ya Semua Itu Adalah Baik Dan Allah Yang Menciptakan Waktu Itu Artinya Tadkala Orang Mencelah Waktu Hari Ini Tanggal Ini Adalah Tanggal Sial Dan Seterusnya Waktu Ini Zaman Ini Zaman Yang Sial Pada Dasar Dia Mencelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Yang Menciptakan Hal Tersebut Waktu Itu Zaman Itu Adalah Makhluk Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dia Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Artinya Tadkala Ada Orang Yang Mencelah Waktu Mencelah Zaman Mengatakan Zaman Ini Zaman Yang Begini Dan Begitu Pada Hakikatnya Dia Telah Mencelah Yang Menciptakan Zaman Itu Mencelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Merupakan Dosa Yang Besar Allah Yang Menciptakan Kita Bagaimana Mungkin Kita Mencelah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Seharusnya Kita Memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karnanya Disebutkan Di Dalam Al-Quran Alhamdulillahi Rabbil Alamin Segala Pujian Itu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Segala Pujian Milik Allah Rabbul Alamin Rabb Yang Telah Menciptakan Semesta Alam Ini Kiranya Demikian Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Apa Yang Kita Sampaikan Yang Singkat Ini Memberikan Mengarungi Kehidupan Ini Dengan Menjaga Tauhid Kita Jangan Sampai Kita Terjerumus Kedalam Perkara Perkara Kesirikan Yang Telah Kita Sebutkan Tadi Demikian Kira Pembahasan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Wa Akhiru Da'wana Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh